Intro Inilah acara temu kader Partai Demokrat yang diadiri Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat di Wisata Edukasi Kampung Coklat yang terletak di Desa Plosorejo, Kecamatan Kedemangan, Kabupaten Blitar. SBY pada kesempatan itu didampingi oleh sejumlah petinggi partai. Di antaranya Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malaranggeng dan Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Emil Dardat. Selain itu acara ini juga dihadiri oleh sejumlah kader Partai Demokrat dari berbagai tingkatan termasuk calon legislatif untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota, Kabupaten. Dalam sambutannya Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengaku turun gunung untuk memberikan arahan dan semangat terhadap kader-kadernya dalam menghadapi pemilu 2024. Ia tidak lupa menekankan kader-kadernya untuk berpolitik santun mengingat saat ini suhu politik mulai memanas. Pada kesempatan itu SBY meminta pemerintah dengan dukungan semua partai politik untuk menjaga penyelenggaraan pemilu 2024 agar berjalan damai, jujur, dan adil. Tidak perlu kita menyerang, tidak perlu kita mengatakan yang tidak baik karena ini kan saudara-saudara kita hanya berbeda partai. Yang penting kompetisi tiap lima tahun mari kita laksanakan dengan baik, memegang etika, nanti bersama-sama lagi lima tahun lagi berkompetisi. Jadi memang benar di sini ada kekuatan capres-capres yang lebih kuat tapi tidak berarti tidak ada ruang untuk mendukung partai politik yang lain. Sementara menanggapi kunjungan ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY Keblitar, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Blitar, Emri Dohandoko, mengaku senang dan antusias. Sebab kunjungannya itu bisa memberikan semangat bagi para kader di tingkat bawah untuk memenangkan pemilu 2024. Kita inginkan kita berjaya kembali di 2009. 2009 dulu kita sama dengan partai pemenang di 2019 dulu, karena ini di 2024 kita akan mengubir sejarah kembali untuk memenangkan partai demokrat di Pitar. Target kursi sendiri berapa? Ya paling tidak kita ambil di kota itu 4. Sementara saat ini berapa? Sementara ini masih 2. Sebagai informasi, Presiden ke-enam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, melakukan kunjungan ke Blitar. Dalam kunjungannya ini, SBY melakukan ziarah ke makam Bung Karno, sholat jumat di Masjid Ar-Rahman, menghadiri acara mancing bersama di kolam pemancingan Kelurahan Rembang, kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dan Temu Kader di Kampung Coklat, kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Dari Blitar, Arief Rusmanto, Garda TV. Terima kasih.